oke kembali lagi di mandayana channel kali ini kita akan membuat tutorial membuat atau ngepatik drum di gps3 dengan cara yang sangat gampang walaupun ini berbeda dengan FL Mobile tapi disini saya akan membuatnya secara mudah saja biar kalian paham tanpa lama-lama langsung saja kita ngepatik drum di gps3 disini kita lihat tampilan awal seperti ini langsung saja kalian klik add terus kalian pilih MIDI nah disini ada track 1 dan track 2 track 1 saya pakai audio buat ngerekam suara saya dengan ini ya warna biru dia nyala kalau dia diklik dia mati nggak ada suaranya lanjut ke track 2 kita perhatikan ada gambar piano kalian klik aja langsung kalian pilih drum terus kalian pilih lagi di list browse nah disini cukup banyak ya drumnya ada AM rocket sampai house elektro hebat dan juga masih banyak yang lain lagi terus kalian pilih klik mikrosonik kalian pilih oke mini sample terus factory preset disini juga ada drum lagi disini drumnya lebih mantep lah disini aku akan memakai AM idol terus untuk release nya saya buat 2 second oke kita close nah disini untuk matiknya kalian tambahkan dulu sebuah track ya track piano roll nya dengan cara klik 2 kali oke keluar kita akan coba dengerin nah tuh wah kekencangan suaranya kita akan kecilin dulu nah disini kecilin ya oke kita kecilin kira-kira 4 4 aja ya 4 nah masih kencang kita turun sampai 5 aja oke langsung saja kita akan nge-batik dengan cara yang sangat simpel disini kalian klik draw dulu untuk nge-batiknya yang pertama yang pertama saya akan membuat he-hat nya dulu nah disini ya kecil ya suaranya nah yang warna ungu di atas ini untuk menentukan ujungnya ujung dari itunya aja biar dia muter lagi ke depan lagi atau muter ke belakang lagi jadi kalau nggak di ini dia akan lewat saja ya untuk draw nya sendiri kalian sering nyalakan dan juga matikan karena ini sensitif banget kalau misalkan dia digasar kayak gini kadang dia nge-gambar jadi lebih baik kalian sering nyalain matikan langsung kita akan membuat kick nya kick 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 disini kita akan pilih di C1 wuhh terus senar terus kick lagi kita akan membuat pola yang seterhana saja kita akan membuat pola yang seterhana saja kita akan membuat sedikit variasi di ujungnya wuhh seperti itu ya selanjutnya saya lagi kita tambahkan sedikit satu biar dia mau cat surat kek oke terus kita akan kasih tom ya ini tom 1 tom 2 tom 3 terus kita akan kasih cymbal oke jadi sekian aja mungkin cukup kita akan hapus satu ini hehetnya kita akan mainan velocity nya kalian disini ya klik dulu nah kalian naikin biar agak sedikit kenceng untuk hehetnya terus cymbalnya kalian kurangin volumenya kita jadikan 80 aja oke kira-kira sudah cukup langsung saja kita akan play ini ada yang salah mana ya tadi ini ini harusnya disini oke kita play lagi nah seperti itu ya kira-kira sangat mudah kan atau kalian yang gak mau reboot kalian bisa membuatnya seperti ini nah seperti ini kalian main langsung nanti kalian tinggal edit saja kita akan membuat track kita akan membuat track baru lagi kita copy aja disini kita pastikan oke nah disini kita pindahin nah ini pindahnya kita akan hapus hapus aja ini kita akan coba rekam rekam langsung dengan tempo yang berjalan kalian rekam contohnya seperti ini kita langsung kesini kalian rekam nah seperti itu ya contohnya tapi disini agak repeat ya men langsung aja gitu alangkah baginya lebih menata atau ngepatik atau ngegambar di piano rata nya langsung oke cukup sekian dulu untuk video cara ngepatik drum next video kita akan membuat ngepatik bass bass di key bass juga oke tunggu video selanjutnya bye bye amen Terima kasih.